Hai koprens, pada soal ini kita memiliki garis 3x ditambah 5y dikurang 2 sama dengan 0 Ditransformasi yang sesuai dengan matrik 1, 0, 1, 1 Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis y sama dengan x Nah, kita misal titik awal kita adalah tx,y Yang dimana pencerminan garis y sama dengan x Maka akan menghasilkan bayangan t aksen yakni y,x Nah, pertama-tama kita cari untuk x aksen,y aksen yang ditransformasikan dengan matrik 1, 0, 1, 1 Maka didapat yakni dengan cara perkalian matrik yakni baris pada ini Kita kali kolom pada ini Maka didapat x aksen,y aksen sama dengan 1 dikali x ditambah 0 1 dikali x ditambah 1 dikali y Nah, pada garis kita yakni 3x ditambah 5y dikurang 2 sama dengan 0 Kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y Yang dimana jika nilai x sama dengan 0 Maka kita dapatkan nilai y nya sama dengan 2 per 5 Sedangkan jika nilai y sama dengan 0 Maka didapat x nya sama dengan 2 per 3 Maka didapatkan untuk titiknya adalah 0,2 per 5 dan 2 per 3,0 Nah, kita memiliki 2 titik yang dimana Pada titik pertama kita substitusi pada rumus kita yang kita dapatkan tadi Yakni x aksen,y aksen sama dengan Dengan titik x nya adalah 0 sedangkan y nya adalah 2 per 5 Nah, didapatkan x aksen,y aksen sama dengan 0,2 per 5 Nah, selanjutnya untuk titik yang kedua Kita dapat x nya adalah 2 per 3 sedangkan y nya sama dengan 0 Maka didapat x aksen,y aksen sama dengan 1 dikali 2 per 3 ditambah 0 1 dikali 2 per 3 ditambah 0 Maka didapat x aksen,y aksen adalah 2 per 3 Nah, maka kita mendapatkan 2 titik bayangan Yakni untuk titik yang pertama Yakni x aksen,y aksen adalah 0,2 per 5 Sedangkan titik yang kedua adalah x aksen,y aksen sama dengan 2 per 3,2 per 3 Nah, dari kedua titik bayangan ini Akan dicerminkan lagi terhadap garis y sama dengan x Nah, disini Titik yang pertama 0,2 per 5 Dicerminkan terhadap y sama dengan x Maka akan menghasilkan bayangan 2 per 5,0 Menggunakan rumus yang di awal yang telah disebutkan Sedangkan untuk titik yang kedua Yakni 2 per 3,2 per 3 dicerminkan Terhadap garis y sama dengan x Maka didapat bayangan 2 per 3,2 per 3 Nah, disini persamaan garisnya adalah Y dikurang y1 per y2 dikurang y1 Sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1 Dengan nilai x1 adalah 2 per 5,y1 adalah 0,x2 adalah 2 per 3,y2 adalah 2 per 3 Maka kita dapatkan hasil Nah, disini kita samakan terlebih dahulu Penyebut pada bagian Bagian yang ini Maka didapat y per 2 per 3 sama dengan x dikurang 2 per 5 dibagi 10 dikurang 6 per 15 Maka didapatkan hasil y per 2 per 3 sama dengan x dikurang 2 per 5 dibagi 4 per 15 Kemudian kita kali silang Yang dimana 4 per 15 kita kali y Sedangkan 2 per 3 kita kali dengan x dikurang 2 per 5 Kemudian kedua ruas kita kali 15 Maka didapat 4y sama dengan 10 dikali x dikurang 2 per 5 Yang dimana nilai 4y sama dengan 10x dikurang 4 Kemudian kita bagi 2 kedua ruas Didapat 2y sama dengan 5x dikurang 2 Atau dapat kita tulis menjadi 2y dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0 Maka didapatkan opsi D yang memenuhi Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya